Setelah episode yang super seru kemarin, sudah sewajarnya kita menurunkan ekspetasi buat episode kali ini ya Jadi gak menuntut berlebihan, ya sambil berharap aja eksekusi buat episode-episode kedepannya di revise ini tuh bisa tetap stabil ya Dan memenuhi kriteria mingguan lah ya Jadi ya cukup di standart aja gitu ya, asal jangan kurang ya Jadi buat episode ini menurut Ana sih ya seru-seru aja sih ya Karena memang sudah sangat menurunkan ekspetasi sebelum nonton sehabis episode kemarin sekali lagi Emang balik lagi, cerita dan plotnya revise ini tuh masih lemah ya sampai titik ini menurut Ana Tapi ya terhibur kok Ana di episode kali ini ya Jadi syukurlah gak jomplang banget juga setelah kita dibuat terkesima sama episode kemarin Jadi ya peralihannya disini Ana bilang cukup lah ya Jadi langsung saja kita bakalan bahas camera the revise episode 43 Jadi fokus kita sekarang membahas si Pak Akaishi Sugiono dulu Dimana interupsi dia di episode kemarin itu gak perlu sih menurut Ana ya Jadi kayak menu-menuhin doang Jadi Ana bakal lebih terkesima kalau misalkan mereka itu fokus ke Genta aja Karena episode itu sangat fokusnya ke Genta, main highlight itu di Genta Jadi ketika Akaishi nongol, apaan sih nih orang ya Tapi tetap secara overall ya episode kemarin ya luar biasa temen-temen ya Salah satu episode revise terbaik episode 42 itu Jadi patut dilihat juga karena ada permasalahan di durasi menurut Ana Makanya mereka itu udah bikin Akaishi terlihat putus asa Dan akhirnya ambruk di episode kemarin ya setelah lawan si Ultimate Revice Jadi udah dicicil nih Semestinya sih pas lawan Ultimate Revice udah game over si Akaishi nih Terlihat ya kayak jadi pasir gitu Tetapi ya dibangkitkan lagi oleh Gifu dan tanpa pandang bulu Gifu ini mengakhiri kerjasamanya dengan si Akaishi nih Yang bikin gerget ini emang si Gifu ya Dia sebagai iblis yang paling kuat di Revice ini kita tau lah Dia itu ada di pihang yang jahat atau antagonis ya Karena dia digambarkan sebagai sosok yang bisu lah bisa dibilang ya Jadi kayak monster iblis gitu Kadang gerget aja gitu ya memahami maunya apa sih si Gifu ini Apakah dia itu tipe antagonis yang punya kebijakan juga Punya intrik dan segala macemnya Atau emang ya murni iblis jahat aja gitu Ngertikan maksudnya ya Karena sejauh ini ya dia gak pernah ngomong gitu Disampaikannya itu lewat Akaishi Maunya si Gifu tuh gini gitu ya Jadi sudah ditinggalkan oleh Gifu Akaishi ini jadi seperti kayak agak luntang lantung ya Dan merasa sakit hati juga pastinya ya Dan Ana merasa gak encer nih jalan pikirannya si Akaishi Sugiono ini ya Jadi kedamaian yang dia buat lewat Ararat tiba-tiba dihancurkan ya Padahal itu Ararat udah kayak damai banget Tentram ya Udah kayak kota baru para hayangan lah pak itu Karena ini juga Ana jadi malah bertanya-tanya Tujuan sebenarnya Ararat itu dibuat apa sih ya Jadi kalau hanya sampai disini aja sih ya bener-bener wasted menurut Ana ya Ana masih mengharapkan tujuan lebih besar lagi nih Dari si Ararat ini selain hanya mengumpulkan orang-orang yang mau dicap Biar iblisnya itu pada keluar dan mereka itu bisa masuk ke Ararat Jadi pas pertama kali Ararat diumumkan Ana cukup salut loh Dengan rencana si Akaishi ini Factnya karakter Akaishi ini tuh jadi sangat menarik lewat beberapa planning Dan juga intrignya sejak saat itu Sebelumnya kan itu mah banget ya Di periode episode 30-an lah ya Jadi udah ada bayangan dari Ana kalau nanti bakalan ada tumbal besar-besaran gitu Upacara tumbal besar-besaran di area si Ararat itu Yang ada kesinambungannya sama Gifu Kan kalau gitu ngeri temen-temen ya Alasan lainnya karena dari yang Akaishi tangkep Si Gifu itu udah menyerah Berharap ke manusia Mungkin terlalu memakan waktu lah ini ya Terlalu lama gitu Dimana kemauan Akaishi Ya sebenarnya sih manusia itu patuh gitu sama si Gifu kan Dimana karena ini juga Akaishi ini tuh sudah di ultimatum Ingat kan yang dia itu ngeri sama si Daiji kan Yang mukanya kayak konyol banget itu ya Waduh ini si Gifu udah ngasih alarm nih ya Jadi disini Akaishi juga mendapatkan kekuatan tambahan ya dari si Gifu ya Jadi wujud iblisnya jadi berwarna merah Yaitu si Gif Demos itu Dan jelas dari segi power meningkat secara drastis ya Kata Akaishi sih dia mendapatkan kekuatan ini Karena rasa terima kasih dari si Gifu Dan timbal balik dari si Gifu juga Yang sudah dikembalikan keabadiannya Mingat memang dari awal cerita si Revise ini Gifu yang kita kenal itu ya wujudnya kan patung ya Patung batu ya Hingga sampai sekarang salah satunya ya bangkit Karena andilnya si Akaishi ya Itu gak boleh dilupakan ya Memang benar itu factnya Cuman agak gak nyaman aja sih menurut Ana ini Perubahan-perubahannya ya Katanya tuh udah ninggalin Katanya udah kecewa Udah ngasih alarm Udah ultimatum juga Memang sih ini seakan jadi kesempatan terakhir Akaishi ya Patut dimaklumi Cuman agak sedikit kontradiktif aja menurut Ana ya Dan akhirnya Akaishi yang udah super kuat ini Dibuat susah payah Bisa dibilang dibully malah temen-temen Ama si Hikaru yang masih jadi over demons Dan menggunakan 4 Genomics Yes 4 Genomics temen-temen ya Jadi di awal itu udah agak songong dia Kak Iki Biar aku yang menghentikan Akaishi Ana juga pas denger ini Buset dikira Lu ngomong kayak gitu keren kali ya Chill Memang untuk memonculkan 4 Genomics ini tuh Ada prosesnya ya Dan disini Sakura sama si Agulera Juga membantu untuk mengulur waktu Biar si Hikaru ini tuh bisa memaksimalkan 4 Genomics sekaligus ya Ana emang sentimen nih Sama si Hikaru sejak dia itu jadi over demons Karena alasannya bisa dibilang kan kurang kuat ya Dimana dia juga banyak dibandingkan Karakternya dengan si Tamaki Dimana Tamaki menurut para netizen kita-kita Ya dia lebih pantas gitu Jadi netizen juga pastilah seperti itu ya Sentimen juga sama si Hikaru Dan di titik ini Di video ini Di bahas-bahas ini Ana tuh bukan maksud untuk membela Tapi ya coba lihat sisi logisnya lah Ana juga coba ajak kalian diskusi Sejak episode-episode lalu deh Jadi disini ya Jangan hujat doang aja gitu isinya ya Jadi disini juga ditambahkan Dimana dibalik ini semua Katanya si Hikaru ini kan Sudah berlatih dengan sangat keras ya Di bagian ini juga bikin Ana Cukup respect gitu lah Sama si Hikaru ya Cukup respect ya Meningkat respectnya Jadi dia berlatih semakin keras Juga kan ada alasannya gitu Sebelumnya juga Ana udah jelaskan Dimana si Hikaru ini Kehilangan dua orang terdekatnya Dalam waktu yang sangat berdekatan Dan dua-duanya ini tuh Di depan matanya dia Di case ini Ana ngomongin Pak Ushijima Pastinya sama si Ibu Kimiko ya Walau memang Papa Mama settingan Si Ushijima sama si Kimiko ini Tapi pasti adalah Bagian yang nyentuh gitu Ke hatinya dia ya Karena udah sering bersama-sama juga kan Namanya juga manusia juga ya Masa gak punya perasaan Tentunya kejadian itu ya Sangat mengguncang mentalnya Kalau bisa Ana bilang ya Dan ada keinginan juga Untuk balas dendam ke Akaisi Ada keinginan juga Untuk membuktikan diri ya Agar bisa dibilang tuh Gak jadi beban mulu gitu Jadi ya tolonglah gitu Toku fans Sekali lagi Ana gak bermaksud Membela disini Tolong digarisbawahi Cuman menguraikan Poin-poin logisnya Biar gak over hate banget gitu Keliatannya ya Jadi tiap ada Hikaru kan Wah mati aja lu Mati aja gitu ya Sebelumnya Daiji juga sempat kena Kayak gitu kan Daiji beban Katanya Daiji gak gunalah Blah-blah-blah Dan lain-lain Sampai harus Ana jelasin lagi Juga alasan logisnya itu gimana Kalau secara selewat ya Ana emang gak suka Sama si karakter Hikaru ini ya Dan buat di episode ini ya Dia dapet highlight banget Menurut Ana lu ya Udah kayak rasa main karakter juga Dimana dia juga dikasih porsi Lawan Akaisi langsung Yang adalah Big Bossnya di Revise ini gitu Sebelumnya dia Bantu evakuasi juga kan Sehabis si Genta itu Tarung lawan si Vale ya Kan si Gifu-nya muncul tuh ya Dan nge-summon banyak banget Keroco Bisa hancur begitu aja gitu Sama si Hikaru ya Disini ya Menurut Ana sih agak gak logis sih ya Walau dibantu sama Ultimate Revice juga disitu Tapi tetep agak aneh aja gitu Sementara si Hikaru-nya juga ngomong Nih liat Apakah gue masih beban gitu Memang Hikaru ini Cocok jadi Rider Tipe evakuasi aja ya Lanjut ke Yang lawan Akaisi ya Jadi disini akhirnya Empat Genomics Berhasil dimunculkan Dari yang satu Genomics aja Udah kepayahan Tiba-tiba Bisa muncul empat temen-temen ya Ada Bata Ada Scorpion Ada Anomarokaris Dan juga ada Kondor ya Udah pasti bagian ini Pake CGI temen-temen Tapi ya gak seburuk itu sih Menurut Ana ya Masih tetep layak Dan nyaman Untuk ditonton sih Menurut Ana ya Padahal menurut Ana bisa lebih epic lagi Kalau sehabis menggunakan Empat Genomics ini Hikaru dibikin mati Pada akhirnya kan disini Dia cuman Unhanceen doang gitu ya Kayak kecapean Abis tenaga ya Kalau seperti itu Ana jamin At least dia dapet respect lah Dari netizen-netizen yang nonton ini ya Jadi last effortnya Juga kerasa menurut Ana Jadi gak cuman itu Tapi ngasih Kelogisan juga Soal menggunakan Genomics Sebanyak itu Buat tubuh manusia ya Ini dibalik alasan Demons Drivernya Udah dimodifikasi Dan lain-lain temen-temen ya Jadi ya bisa lebih epic aja Menurut Ana Gila ya temen-temen ya Empat Genomics Hiromi aja Dua Genomics Udah mental Ya tapi kan Itu kan Demons Drivernya Belum dimodifikasi Ya cuman kan ya Melihat dia juga Udah kepayahan disini Dengan satu Genomics Tiba-tiba bisa muncul empat gitu Gila ya Ini bocah karate pak Empat Genomics pak Orteca aja Waktu itu tiga ya Dan pada akhirnya Yang ngeberesin si Akaisi itu Si Daiji Ditembak langsung gitu pak ya Dengan dingin ya Jadi selama tinggal pak Akaisi Karakter yang cukup menarik Akhir-akhir ini Di Revise ya Dan kalau boleh jujur Kematian Akaisi ini Berasa kecepetan sih Buat Ana ya Kalau memang Revise Beres di episode 50 Masih menyisahkan 7 episode loh ya Jadi sebagai salah satu Antagonis yang Vokal disini Yang kita tahu juga Intrik-intriknya Filosofinya Dan juga visinya Temen-temen Udah sangat jelas ya Karena Gifu kan Bisa dibilang pasif Seperti yang Ana gambarkan tadi Ngerti kan maksud Ana ya Jadi Akaisi ini Sosok antagonis Yang lebih ke Vokalnya gitu ya Dan dengan gimmick muka Yang kadangnya belim Tapi Memeable gitu Aktornya juga Udah nerima bunga Di balik layar ya Ana jujur Agak kecewa sih Temen-temen ya Last effortnya Akaisi ini Bisa lebih dimaksimalkan Lagi mustinya ya Jadi apa jadinya Setelah ini Masih jadi pertanyaan juga Apakah Iki Dan para protagonis lain Ya udah Fokus satu aja Lawan si Gifu Yang seperti itu gitu Dan apa efeknya Ke si Araratnya Yang diciptakan Sama si Akaisi ini Jadi siapa yang menghimbau Para manusia-manusia Agar mau patuh ke Gifu Ini siapa Setelah kepergian Akaisi Jadi ya kepergiannya Gak cuman gitu aja Menurut Ana ya Semoga dipikirkan juga Efek-efeknya Seperti apa setelahnya Dan apakah Daiji Setelah ini Hmm Walau Daiji selalu Denial nih ya Ke Akaisi Di mata Ana sih Dia tetap butuh ya Sosok Akaisi Sebagai sepuhnya Bisa dibilang ya Walau gak mengakui Sebagai bapak Sebagai keluarga Tapi menurut Ana sih Daiji ini tetap butuh sih Sosok Akaisi Yang lebih kayak mengarahkan gitu Nah sekarang siapa Gitu Dan sekarang kita bahas Soal Daiji Temen-temen Ana ngomong panjang-panjang Soal Daiji ya Sebisa mungkin ya Langsung ke poin utamanya aja Karena udah berapa episode Bahas-bahas tuh ya Ana bahas soal Daiji Sampai berbusa-busa ya Jadi semoga aja Penjelasan Ana selama ini Bisa dimengerti juga Temen-temen ya Jangan kayak lingkaran setan pak Apalagi soal Kelogisannya juga Jadi sudah diberi petuah Langsung dari bapaknya Lewat pertarungan Daystream dan juga Vail ya Dan juga di episode ini Dia dapet wejangan juga Dari Hiromika Dota ya Tapi intinya emang Balik lagi ke Daiji sendiri sih ya Yang Ana tangkep Seperti itu ya Dan di episode ini Juga disinggung soal Daiji Yang memaafkan diri sendiri Dipikir-pikir Iya juga gitu Jadi gak cuman andil Bacotan-bacotan Dari orang-orang luar aja Tapi emang perihal ini Perihal Daiji ya Emang balik lagi Ke diri sendiri sih ya Balik lagi ke diri kita sendiri gitu Bisa dibilang Daiji ini Bentar lagi loh ya Setelah beberapa wejangan Dia juga Mau duduk diam Dan mendengarkan Apalagi pas waktu itu Dikotbahin sama si Genta Apalagi pas bagian Mau ngambil tangan kakak Sama adiknya Si Iki sama si Sakura Tapi tiba-tiba kan Si Gifu dengan celana dangdutnya Dateng gitu kan Dan sampai di akhir episode Daiji tetap seperti itu Malah makin sesat ya Jadi gak hanya melawan Pasukan kroco-kroco-nya Si Hiromi Dan juga menembak Mati si Akaisi Daiji juga ingin Membuat kontrak Dengan Gifu Jadi udah gila nih anak ya Kalau emang jadi Bikin kontrak Ya dia bakal jadi Akaisi jilid kedua ya Dan langsung pada berspekulasi ya Kalau Daiji ini katanya Bisa jadi final boss Tapi menurut Anda sih Enggak teman-teman ya Jadi di preview episode Minggu depan Kita bakalan masih melihat Struggle soal si Daiji ini Konflik apa lagi Yang tercipta Dengan abangnya si Rizki Dengan si Sakura Dan juga orang-orang sekitarnya Kita tunggu aja Walaupun makin sesat Tapi terlihat lah Dia itu masih struggle Dan bertaya-taya Kepada diri sendiri Dan apakah Hiromi ini sampai Harus turun tangan juga Dengan akhirnya Si Hiromi ini berubah lagi Menjadi Kamen Rider Nah ini sih bagian Yang bikin excited ya Jadi untuk panjang lebarnya Nanti Tak bahas Di episode 4-4 Minggu depan aja Teman-teman ya Soal nanti Apakah ada efek sampingnya Mengingat sekarang Hiromi juga Fisiknya udah kayak 80 tahun Itu masih ada teman-teman ya Ketika ditonjok kecil Sama Faiz aja Kayak udah kesakitan ya Terlihat juga memang Kebingungan Dan keputus asaan Daiji Bakalan memuncak sih ya Di episode minggu depan Dimana dia itu Meminta tolong Dengan melihat Holy Wing Faiz Tam Sama di episode kali ini Juga kayak gitu ya Jadi terlihat Masih ada kebingungan Terutama untuk diri sendiri ya Jadi keputus asaan Setelah kehilangan Kagero Yang berkesenambungan Dengan masalah keseimbangan Juga ada Terus bagian yang mengejutkan Ada di akhir preview Teman-teman ya Dimana kita melihat Sepertinya bakalan ada Form baru Dari si Daiji ini Yang seperti Gabungan live Dan juga evil ya Penasaran Bakalan kayak gimana Dan apakah Kagero Juga akan kembali Di bagian ini Jadi anda mau ngingetin Biar gak berekspetasi Terlalu tinggi Teman-teman ya Soal form ini Berhubung Belum dilihatin Secara jelas ya Mengingat kita juga Udah di babak-babak Akhir cerita Revise Yang biasanya Kreativitas Bandai Atau Toy itu Lagi luar biasa Dalam tanda kutip ya Jadi jangan kaget Kalau misalkan Repent Atau recycle Sana-sini ya Untuk form satu ini Jadi untung-untung Kalau munculnya itu Kayak Deathstream gitu Teman-teman Yang rasa rider Barunya itu Dapet banget ya Walau memang Kemungkinannya kecil Di situ Tapi tak ingetin dulu aja Ini teman-teman ya Jangan berekspetasi Terlalu tinggi Dan apakah form baru Yang akan muncul ini Yang jadi tanda Konklusi Dari karakter Daiji Igarashi Ini juga patut ditunggu ya Dan menurut anda Saga soal Daiji ini Udah terlalu panjang juga sih ya Jadi keliatan banget Ini tuh buat maingin durasi Kelihatan banget Dipanjang-panjangin Kalau disuruh memilih Antara Daiji Atau Iki Anda lebih milih Daiji sih teman-teman ya Lebih terasa aja dinamikanya Sekarang bahas soal Pemeran utama kita Yaitu Rizky Igarashi Dibahas-bahas episode 41 Bahasan anda cukup sensitif ya Soal si Rizky ini Perihal memori dia yang hilang Sampai ke Acting aktornya Si Kentaro Maeda Dan anda mau terima kasih Sebanyak-banyaknya Karena ditanggapi Cukup positif juga Oleh kalian ya Jadi kita diskusi Kita saling bagi-bagi poin juga ya Sebenernya anda mikir Berkali-kali loh Soal pembahasan ini tuh Mau diangkat Apa enggak ya Ya tau sendirilah Di Tokusatsu ngomongin Soal yang sensitif kayak gini Level tersinggung Ama bapernya itu tinggi ya Karena memang ini ya Udah lama Anda pendem aja gitu Dan menurut anda Stagnansinya itu Udah keterlaluan ya Jadi ya anda pengen ngomong aja gitu Jadi anda mau terima kasih Ternyata komunitas bahas-bahas ini Tetap bisa menanggapi Dengan positif soal ini Jadi dari pendapat-pendapat kalian Yang anda baca Katanya Iki Seperti itu ya karena memorinya Makin lama makin hilang Jadi ya kayak orang linglung katanya Makanya enggak nangis katanya Orang linglung ya mau diapain kan Jadi ya kaku-kaku gitu kan ekspresinya Oke anda terima teman-teman ya Masuk juga kok Mendapat-pendapat dari kalian Kalau memang seperti itu Nah di episode ini Makin kelihatan ya Efek dari hilangnya Memori si Iki ini Di bagian Mama Yukimi Ngajak makan Sukiyaki Kalau semua masalah ini tuh Udah beres Sebagai perayaan lah Jadi disini cuman Vice-nya yang ya Sukiyaki Hore katanya Nah si Iki-nya bingung Heh Sukiyaki Mungkin di keluarga Igarashi Kalau makan Sukiyaki itu Jadi perayaan besar Atau udah jadi tradisi ya Kalau merayakan sesuatu gitu Dimana kalau dikasih tau soal ini Mestinya ya pada seneng gitu ya Oke Makan Sukiyaki kita yes Gitu Tapi Iki disini enggak gitu Terlihat juga ya Vice juga makin merasa Enggak enak gitu Sama si Iki Karena konsekuensi Kontraknya ini ya Bahkan momen makan Sukiyaki Sehabis upacaranya Daiji di Phoenix aja Iki ini udah lupa ya Yang ada di episode 1 Iki ini tuh udah lupa Tapi tetep si Risky disini Terlihat berusaha tegar Karena katanya ini adalah Resiko dia Menjadi Kamerider Yang punya kekuatan Melawan Gifu sekarang itu Cuman dia ya Walau dia lupa Tapi kan orang lain juga Ya tetep inget dia Mungkin nanti ya Tinggal diingetin aja gitu ya Kalau misalkan lupa Ya cuman ya sedih aja sih ya Anda sekalian nambahin pendapat kemarin ya Teman-teman Pas momen Iki itu Nyeritain soal ini Pertama kali ke papa mamanya Soal memori hilang Jadi ini bukan pembelaan ya Ini teman-teman ya Tolong digaris bawahi Dimana Anda lebih mengharapkan Si Iki itu nangis terseduh-seduh Pas momen kemarin ya Memang kita bahas hal yang sama disini ya Soal memori Iki yang hilang sekali lagi Cuman situasinya disini berbeda Dimana situasi kemarin Iki itu punya rasa ketakutan Bakalan lupa sama ayah dan ibunya sendiri Seperti apa Anda sih kalau di posisi Iki juga Bisa mewek teman-teman Bakalan lupa sama ayah dan ibu sendiri Rasanya kayak gimana tuh Jadi ada perasaan takut Ada perasaan bingung juga Terus takut sampai kapan nih Gue bisa inget sama ayah ibu gue sendiri gitu Karena ya bisa kapan aja gitu Dia lupa ya Seiring dia menggunakan kekuatan kamar radar Atau si Revice Jadi dia gak tau gitu ya Jadi selama ini ya Ada rasa ketakutan itu gitu Ini bahasnya lebih ke perasaan sih ya Nah baru di episode ini terlihat Seperti orang linglung Dan pas menurut Ana ya Karena lagi ngomongin momen Dimana dia itu memang lupa gitu Soal konklusinya bakal kayak gimana Ya kita lihat aja teman-teman Cuman sejauh ini cerita Revice Kalau soal begini ya Pasti positif-positif aja sih konklusinya Dimana kemarin juga Genta dan Vel Juga berakhirnya kan seperti itu ya Tapi kalau mau benar-benar dititik beratkan Di resikonya Jadi anggaplah di final battle ya Setelah itu Iki bakalan lupa segalanya Bakalan epic sih itu menurut Ana ya Jadi semoga ada titik dimana dia itu mikir Wah kalau gue berubah sekali lagi nih ya Gue bakalan lupa sama semuanya Tapi kalau gue gak berubah Gifu itu gak bisa dihentikan Dan dunia hancur Itu sih penggambaran yang sangat menarik Menurut Ana Kalau misalkan Revice itu mau diselesaikan Seperti itu ya Di cerita akhirnya Atau di episode terakhir Atau ya pokoknya Di pertarungan terakhir ya Lanjut Ternyata Masumika Rizaki Belum mati teman-teman Masih hidup Tapi udah sekarat-sekarat gitu ya Jadi kayaknya Ntar lagi deh itu ya Mau cut ya Jadi sebuah teori Mencegangkan Dikuak lagi disini Dimana perasaan menyesal Dan selalu bersalah itu Gak cuman soal Menjual diri kepada iblis Dan juga mengoperasi si Genta Tapi ternyata Saat si George ini Masih kecil Si Masumi muda ini Memasukkan iblis ke George Dengan sebuah stem Ini antara Memasukkan iblis Atau memindahkan iblis Masumi ke si George ya Kalau terjemahannya salah Bisa beda arti nih Dan Ana udah sampe cek Ke beberapa versi sih ya Ada Sub-Inglis Sub-Indo Ya inti penerapannya Seperti itulah Memasukkan iblis Ke si George ini Karena sebelumnya Si Masumi ini kan Pastinya merasa bersalah nih ya Dan udah siap berkorban nyawa Buat lawan si Fel Berarti disini Merasa bersalahnya ke Genta juga Makanya dia takut Ketika Dia ini melawan Fel Bisa dibilang Dia itu Udah meregang nyawa ya Dia itu gak bisa melihat Si George lagi Anaknya sendiri Makanya Masumi Melakukan hal ini Biar dia itu Bisa tetap terhubung Dengan si George Walau dia itu Udah gak ada Di dunia ini Alias Mokat ya Kalau seperti ini Lebih ke Memindahkan Mestinya ya Jadi dia ini udah merasa bersalah Soal Junpei Akashi Genta Eh bikin action lagi Untuk merasa bersalah lagi Pieto Lucu juga ya Pantes aja kan Tiap episodenya Bahasnya penebusan dosa mulu Nih si Masumi ya Nah karena ini Kepribadian George Seperti itu Karena efek Masumi Yang memberikan iblis Ke tubuhnya si George Ini efeknya Maksudnya Bahasa Jakselnya si George Kepribadiannya Atau Pas dia marah Nah ini dia Pertanyaan juga temen-temennya Pas dia marah Di momen ini Jadi gaul amat itu ya Iblisnya dari Jaksel gitu Hei 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 Watch Great Tapi teori ini ya Bisa jadi dasaran Kalau memang nanti George itu jadi kamrider lagi Bisa banget temen-temennya Bahas soal penyesalan Masumi lagi Dia juga say sorry Karena organisasi weekend ini Banyak mengorbankan Nyawa orang-orang ya Karena membuat mereka-mereka ini Jadi ada rasa Untuk melawan dan menegakkan keadilan Jadinya meregang nyawa Terus kerjanya melawan Gifu Kasian juga dipikir-pikir Si Masumi ini ya Sedih sih Kalau Masumi ini juga nanti mati ya Jadi weekend juga bakal Bener-bener jadi hampa Layaknya macan ompong ya Walau disitu udah penuh sama Boca-boca yang bisa jadi kamrider Jadi udah ga ada Pak Ushijima Dan sekarang ga ada Masumi Jadi ga ada sosok yang Seperti pemimpinnya gitu lah Dan Anda mau bahas sedikit Soal Ultimate Revice Yang akhirnya melawan si Gifu Pertarungan yang ternyata Cukup seimbang ya Tapi kalian liat ga sih temen-temen Ada bagian yang cukup aneh Menurut Anda disini Dimana Faiz ngomong Ini kita terlalu kuat kan ya Jadi kalo yang Anda tangkep sih Ini dimana Gifu dan juga Kekuatan Gifu Saling tarik-menarik Satu sama lain Gifartrex Yang punya unsur Gifu Iki juga secara ga langsung Punya sel Gifu Dan Faiz juga Sebagai iblis Iki Ada kesinambungannya Sama Gifu Dimana kan Pas Gifu mau bangkit Si Faiz juga sering sakit kepala kan ya Jadi disini Faktor-faktor ini Yang membuat Ada sebuah keanehan Tapi mereka ini Saling tarik-menarik Makanya si Iki bilang Ini menakutkan Walau mereka ini Seperti terlihat unggul Di pertarungan lawan Gifu Dengan Ultimate Reface Cuman ya Menakutkan gitu Kayak ada suatu keanehan Anda juga ga merasa Seperti itu sih Yaudah guys Segitu aja Untuk pembahasannya Banyak sekali poin-poin Yang dibahas Di episode kali ini Jadi pastinya Soal Akaisi Soal Daji Soal Hikaru Soal Masumi Soal George Soal Memori Iki juga Dan kita tunggu Semuanya di episode 4-4 ya Jadi Anda ga mengharapkan Harus bagus banget Kayak episode 4-2 sih Jadi sekali lagi Anda harap ya Tetap memenuhi standart lah ya Kayak contoh Episode ini Menurut Anda sih Ya enjoyable aja gitu ya Pokoknya kalian komentar di bawah Mari kita diskusi Seperti biasa Temen-temen ya Dan jangan lupa juga Like, share, dan subscribe Follow Instagram Anda Di atrezaxandri Dan juga di agenrezaplus Ada TikTok juga Atrezaxandri Dan jangan lupa juga Subscribe channel kedua Anda yaitu Reza Alex Dan juga ada di agenrezaplus Oke guys Jangan lupa diskusinya Kita baca ya Bye-bye